Militer Israel mengaku telah menyerang markas intelijen Hezbollah di Suriah. Serangan tersebut dilakukan lewat udara di Damascus pada Senin 4 November. Dilansi dari AFI, militer Israel mengatakan serangan itu berhasil menyerang aset intelijen Hezbollah. Menurut pernyataan militer Israel, markas tersebut mencakup jaringan informasi, koordinasi, dan penilaian intelijen independen Hezbollah. Anakpun Kementerian Pertahanan Suriah sebelumnya mengatakan Israel menargetkan lokasi sipil di selatan ibu kota dan menyebabkan beberapa kerusakan. Media pemerintah Suriah sana mengatakan bahwa laporan awal mengindikasikan serangan itu menghantam wilayah Syedah Zainab. Diketahui Syedah Zainab ini adalah benteng kelompok bersenjata Lebanon yang didukung Iran, Hezbollah, dan lokasi tempat suci utama Syiah. Beberapa hari sebelumnya Israel melakukan serangan di Lebanon selatan. Serangan udara di dekat Sidon pada minggu 3 November itu menewaskan sedikitnya tiga orang. Serangan itu terjadi pertempatan dengan pemboman di timur dan kunjungan Perdana Menteri Israel, binyamin Netanyahu ke perbatasan utara Israel. Dilansi dari Hindustan Times, saat itu merupakan kali kedua kunjungan Netanyahu di bulan ini. Terekam dalam citra foto udara, terjadi ledakan dahsyat di Lebanon karena serangan IDF. Disebutkan ledakan itu menyerang beberapa bangunan di kota Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.